Berikutnya, untuk keterangan dari HA sampai dengan malam ini masih berlangsung pemeriksaan. Saya belum bisa menyampaikan hasilnya, namun demikian dari keterangan beberapa saksi swasta yang ada di KPK, penjelasannya sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh ABC. Barang bukti yang kita dapat sesuai daftar barang bukti yang disampaikan oleh rekan-rekan dari KPK ada sebanyak 27 item dengan 34 sub-item. Jadi dokumen-dokumen termasuk laptop yang digunakan oleh ABC ini untuk menyimpan data-data terkait dengan proses pengadaan barang jasa. Pasal yang dilanggar terkait dengan tindak pidana yang kami sebut di atas tadi, kami sudah berkoordinasi dengan BAKPK dan menetapkan pasal 12 A atau B atau pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Proses hukum dari hasil kurian di atas dan menurut keterangan saksi biaya swasta, maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik Puskom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyelidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Alim. Perlu saya tambahkan berkait dengan permasalahan ini sebagaimana yang diarahkan oleh Panglima TNI bahwa koordinasi dan sinergi antara Puskom TNI dengan pihak KPK diharapkan ke depan dapat terus dibina dengan baik khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi atau melibatkan personel TNI. Terima kasih telah menonton!